Hai selamat pagi pemisah was-was Dengan suasana hangat di pagi hari ini Saya Sylvia Fuli akan menemani Anda selama 30 menit ke depan Tentunya hanya di was-was Karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita Jadi jangan kemana-mana karena Anda patut was-was Sebelum menyaksikan was-was Kabar kelahiran buah hati Ayu Ting Ting dan NG masih saja mengurai teka-teki Pasalnya pasca Ayu Ting Ting menghilang bak di telan bumi bersama ibundanya Umi Kalsum Senter tersiar kabar bahwa dirinya telah melahirkan seorang putra di sebuah rumah sakit di kawasan Depok Sebuah broadcast message yang konon mengatasnamakan Abdul Rozak Ayah Ayu Ting Ting pun beredar Seolah semakin mempertegas kabar kelahiran bayi dalam kandungan Ayu Ting Ting Dalam broadcast pesan tersebut Abdul Rozak mengumumkan bahwa cucunya telah lahir dengan sehat Lantas benarkah pesan berantai tersebut memang dikirimkan Abdul Rozak Yang sejak berita tentang putrinya berhembus Ia selalu membanta Dan benarkah Ayu telah melahirkan anak laki-lakinya kemarin Broadcast nih BBM Katanya telah lahir putra eh cucu kami gitu gitu Biarin aja tuh broadcast broadcast Ayah yang nyebarin broadcast Tuh gimana tanggapan aja Siapa yang ngomong Ngerti juga enggak Ayah broket-broket Broadcast ya Enggak ngerti Ayah gitu-gitulah Tapi Ayah cuma buat telepon doang sih sama ibu Sama anak gitu ya Ayu anak temen kantor paling itu doang Ayah sendiri aja belum tahu Masa orang tahu sih ya Bingung ayah juga Ayah kan belum tahu Lahir juga belum masa dikata laki atau perempuan Kalau emang itu doa ya mudah-mudahan Baik itu laki maupun perempuan Yang penting sehat, normal, sempurna Santernya hembusan kabar soal Ayu Tingting dan kelahiran buah hatinya ini Bahkan mengundang pria yang secara hukum masih sah menjadi suami Ayu Tingting Untuk menyusuri rumah sakit yang disebut-sebut dijadikan tempat Ayu Tingting melahirkan Secara tiba-tiba Angie muncul dan mendatangi sebuah rumah sakit di kawasan Depok Yang sering dikunjungi Ayu untuk konsultasi kehamilan Inilah kemunculan Angie yang sejak kasusnya bergulir ia bagai hilang di telan bumi Sayang, setelah berbincang-bincang dengan pihak rumah sakit, Angie pulang dengan tangan hampa Kemunculan Angie di rumah sakit tersebut mengguratkan tanya Adakah kemungkinan menghilangnya Ayu Tingting karena memang tak ingin ditemukan oleh Angie? Benarkah Ayu sengaja menghilang karena tak ingin saat melahirkan, Angie melihat buah hatinya? Terima kasih Maaf ya Enggak, cuma lihat doang Enggak, enggak ada Enggak, cuma konsultasi doang Ya, maaf ya Kedatangan Angie ke rumah sakit justru tak mendapatkan tanggapan positif dari Abdul Rojak Yang seakan masih menyimpan sakit hati terhadap Angie Ia tak ingin menantu yang telah menjatuhkan talah kepada putri kesayangannya itu ketika sedang mengandung, datang Ia meminta Angie untuk tak mengganggu Ayu setelah apa yang ia lakukan terhadap Ayu Ngapain, enggak usah, mendingan dia duduk manis, nanti saatnya juga udah tahu Enggak usah nyari-nyari anak ayah lagi gitu, maksudnya Cari aja yang lain Ngapain nyari-nyari Ya, ngapain nyari-nyari anak ayah ya Apa haknya sekarang gini Urusin aja dulu perempuan-perempuan yang dia udah iniin deh Enggak usah ngurusin anak ayah, anak ayah itu ada ayah, ada ibu Cukup, tapi kan walaupun belum, tapi siapa sih yang orang tuanya yang nggak sakit ya Anaknya udah sekarang mohon ngertiin deh Kasihlah ketenangan buat anak ayah, biar anak ayah tenang Untuk konsentrasinya nggak diganggu-ganggu, jangan ganggu-ganggu Udah dihancurin, mau diganggu-ganggu lagi Tapi ya kalau misalkan seandainya nanti Angie bisa dibilang Udah tau si tete yang lahirin, terus mau ngeliat anaknya Atau mau daping tete pada saat-saat Oh, itu cukup ayah dia sama ibu Cukup ayah sama ibu Sebelum terbongkar secara kasat mata perhara rumah tangga Ayu Ting Ting dan Angie Putra salah satu mantan kapal res ini Memang berniat untuk hadir dalam proses persalinan Ayu Ting Ting Mungkinkah Angie tidak akan menghentikan pencariannya Hingga bertemu anak pertamanya Dan benarkah, setelah tak berhasil menemui Ayu Ting Ting dan buah hati Yang kabarnya telah terlahir ke dunia Angie akan meminta hak asuh anak sebagai wujud pertanggung jawabannya Wow, bagus Wow, gurih-gurih Saya belum bisa bicara ya Nanti Ayu yang memutaskan Ayah nanti katanya Bapaknya, mak-maknya, sama ibunya ikut campur terus masalahnya Sedikit katanya Ikut campur, ikut campur Wajar kalau orang tua siapa sih yang kalau anak tadi sakitin Enggak harus itu campur Manusia Cari dulu aja deh Yang lain Enggak usah ngurusin anak ayah Enggak usah Ada ayah sama ibu Apa, ngabung-ngabungin Mengapain Kok baru sekarang Kemarin kemana aja Urusin aja, hubungin aja yang lain Iya kan Udah tau mungkin semua Namun pertanyaan yang hingga kini belum terjawab Yaitu dimanakah Ayu Tingting Dan juga secara bersamaan sosok ibunda Umikalsum berada saat ini Benarkah ia memang telah melahirkan jabang bayi yang ia kandung Tetapi dari sebuah rumah sakit Dimana kabar pertama kali kelahiran anak Ayu Tingting berhembus Tim was-was sempat melihat kehadiran Syifa adik Ayu Bahkan rombongan ibu-ibu juga sempat berdatangan ke rumah sakit Yang sama dan mengucapkan selamat atas kelahiran Ayu Namun anehnya Kata-kata itu berubah 180 derajat Usai mereka menemui Ayu dan keluarga Di salah satu kamar di rumah sakit Ada apa? Mungkinkah setelah menjenguk Ayu Pihak keluarga Ayu melarang tetangganya Untuk bicara tentang keberadaan Ayu kini Saya, kontrol Kontrol lampungnya Lampungnya kumat lagi Lampungnya kumat lagi Hai kayu-kayu enggak masuk ayu cinting bener belum lahir belum lahir belum? belum ada? bukan? bukan saya emak belum, bukan tapi kondisi ayu gimana disana? gak ada, gak ketemu pengakuan adik ayu cinting yang melakukan kontrol penyakit lambungnya di rumah sakit bersalin dan juga ucapan selamat dari para tetangga yang ganjil memang menambah misterius kabar ini tetapi secara tersirat Abdul Rozak membenarkan putrinya memang menghentikan seluruh aktivitas menyanyi kalau cuti ayu kurang tahu sih neng kalau untuk cuti selama lahir kan ayu juga kan gak megang jadwalnya ayu yang tahu ibu sama manajernya kalau untuk cuti tapi ngambil cutinya berapa lama ayu juga belum tahu karena ini memang pas mulai istirahat aja gitu dulu sementara buat menghadapi nanti proses persalinan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati